oke kembali lagi bersama kami di video kami kali ini untuk bapak ibu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mengikuti terus video kami pagi ini kami melakukan kunjungan ke peternak yaitu sapi-sapi yang sudah dikawin suntik sekitar 2 bulan yang lalu atau 3 bulan kenapa ini menjadi penting karena ini menjadi indikator atau suatu penanda apakah sapi ini sudah terjadi kepentingan atau belum melalui kawin suntik karena sapi yang kami periksa ini adalah wilayah inseminasi buatan yang memang menggunakan kawin suntik untuk melakukan pengembangan sapi di daerah sini nah sapi yang saya periksa ini kebetulan adalah sapi yang sudah berumur di atas 6 tahun dengan kondisi yang masih sangat baik dan telah dilakukan inseminasi buatan 3 atau 4 bulan yang lalu dan setelah kami periksa ternyata sapi ini bunting apa yang perlu dilakukan untuk agar kawin suntik atau ebay itu dapat berhasil yang pertama dilakukan adalah amati birahi sapi yang memang secara rutin harus kita lihat sepanjang hari kali ini penting karena akan menjadi faktor utama dari keberhasilan inseminasi buatan selain dari sapi dan petugasnya nah seperti di video kali ini kami melakukan pemeriksaan terhadap sapi yang sudah di ebay satu setengah bulan yang lalu dan ternyata juga sapi ini berhasil bunting walaupun masih bunting sangat muda dan kami akan melakukan pemeriksaan kembali beberapa bulan kedepan agar dapat memastikan bahwa sapi yang kami periksa ini bunting muda ini apakah perkembangan sapinya baik atau tidak ya kemudian syarat yang lain adalah bagaimana agar sapi itu bunting yang pertama itu adalah yang kedua adalah jika sudah dikawin lebih dari tiga kali anda harus bapak ibu harus memanggil dokter rewan atau petugas medis karena sapi-sapi tersebut biasanya kalau kawin suntik berulang-ulang itu bakteri yang masuk itu semakin banyak sehingga akan menyebabkan rahim sapi akan mengalami efeksi apalagi kasus-kasus sapi yang merupakan sapi sinangan antara bibit sapi lokal dan bibit sapi limousin atau semental biasanya itu siklus reproduksinya tidak teratur atau siklus biranya panjang sehingga harus dilakukan inseminasi buatan berkali-kali dan biasanya perlakuan di lapangan itu pasti ada tidak aseptis atau tidak steril sehingga akan menyebabkan bakteri mudah masuk ke dalam saluran reproduksi dan kasus yang lain muncul ketika sering melakukan kawin suntik berulang adalah infesi bakteri di dalam rahim menyebabkan suasana rahim tidak baik untuk embryo sehingga menyebabkan kasus kematian embryo dini dan ketika dikawin suntik dan terjadi pembuahan embryo itu tidak akan bertahan kemudian dia akan keluar atau sering disebut kematian embryo dini banyak kasus yang terjadi di lapangan pada sapi yang telah di ebay berkali-kali ternyata suasana rahimnya menjadi kotor dan menyebabkan embryo tidak tahan di dalam suasana tersebut itu untuk kasus yang sering terjadi jika terlalu sering dikawinkan berulang kemudian jika sudah dikawinkan berulang oleh petugas biasanya akan muncul masalah baru bahwa sapi tersebut tidak pirahi karena mengalami infeksi sehingga rahim menganggap bahwa kondisi di dalam tubuh itu ada benda asing sehingga dia harus menjaga dan ini juga sangat sering di alami oleh peternak dan sangat sering kami jumpai di dalam kasus-kasus lapangan bahwa kasus tidak pirahi atau anestrus itu muncul karena di dalam rahim tersebut terdapat infeksi atau anak-anak sehingga sering muncul pirahi tidak muncul atau tidak tampak atau bahkan tidak pirahi sama sekali yang akan diperkirakan menjadi sapi bunting oleh peternak namun setelah diperiksa oleh petugas ternyata sapi tersebut tidak bunting justru mengalami kasus tidak pirahi oleh sebab itu para peternak disarankan untuk melakukan pemeriksaan minimal 2 bulan untuk mengetahui apakah sapi yang bapak miliki atau ibu miliki itu sudah benar-benar positif bunting atau kalau memang petugasnya belum bisa memastikan 2 bulan bisa diulang di bulan ke 4, 5 atau 6 untuk memastikan bahwa sapi bapak ibu sudah bunting itu untuk bagaimana kita bisa mengetahui atau bagaimana agar sapi yang kita miliki itu bisa bunting ya itulah beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk mengetahui apakah sapi bapak ibu telah berhasil dilakukan kawin suntik dan telah menjadi bunting hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pakan dan kondisi sapi bapak ibu apakah dalam keadaan kurus atau sehat itu merupakan bagian lain yang perlu diperhatikan juga oke untuk mendapatkan video selanjutnya silahkan klik tombol subscribe dan jika ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar bila ada pertanyaan yang bisa saya jawab maka akan saya jawab jika tidak akan saya tampung untuk dijawab kemudian sekian dan terima kasih video dari kami selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi